Ya pemirsa, anggota DPRD Kota Jambi Dapil 2 Alambarajo Maria Magdalena menggelar reses masa sidang ketiga Senin malam di Kelurahan Bagan Pete Alambarajo Kota Jambi. Dari aspirasi yang ia terima, Maria menuturkan rata-rata permintaan masyarakat mengenai lampu jalan, bantuan UMKM, dan perbaikan jalan. Anggota DPRD Kota Jambi Dapil 3 Alambarajo Maria Magdalena menggelar agenda reses masa sidang ketiga di Lorong Suadaya, Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi, Senin malam. Kegiatan ini diikuti oleh warga dari 4 RT yang ada di Kelurahan Bagan Pete, serta dihadiri Sekretaris Kecamatan Alambarajo dan Sekretaris Lurah Bagan Pete. Meski dilaksanakan pada malam hari, masyarakat baik itu ibu-ibu dan bapak-bapak maupun mahasiswa tetap berantusias menghadiri reses tersebut, guna menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD Kota Jambi dari fraksi PDI Perjuangan tersebut. Aspirasi masyarakat tersebut ditulis dan diserahkan secara langsung oleh perwakilan RT kepada Maria Magdalena, usai memberikan sambutannya kepada masyarakat pada malam itu. Maria menuturkan DPRD Kota Jambi akan terus menampung aspirasi masyarakat khususnya di Bagan Pete yang merupakan daerah pilihnya tersebut. Maria menambahkan dari reses dengan 4 RT tersebut, aspirasi dan masukan masyarakat yang ia tampung rata-rata terkait lampu jalan di lorong-lorong UMKM dan juga perbaikan jalan. Dan di Desember ini 2021, di reses terakhir di tahun ini, guna untuk menampung aspirasi dari masyarakat, saya memilih tempatnya di Bagan Pete. Kemudian kebetulan dihadiri sama 4 RT dan hadir Pak Sekur juga Pak Sekcam, menampingi saya dalam arti ini kami tetap menampung aspirasi masyarakat Bagan Pete, khususnya di bulan Bagan Pete. Untuk 4 RT tadi yang banyak dikeluarkan apa, Kak? Yang jelas tadi seperti disampaikan dari Pak Sekur, juga Bapak RT mewakili bahwa RT 07, bahwa lampu jalan, jalan lorong-lorong, kemudian ada UMKM-nya yang mungkin harus dibantu. Jalan juga ada titik-titik lampu. Bantuan UMKM ini berupa apa, Kak? Nah ini yang nanti kami akan membicarakan kepada dinas terkait, nanti bantuan rupa apa, dan kita juga mau menanyakan kebutuhannya apa nanti yang akan kami. Karena menghidupkan mereka kemarin terdampak COVID-19 untuk kembali lagi aktif berekonomi. Ini sejauh mereka masih menyampaikan sebagai bagian dari rakyat kami, pasti menampung sampai kapan dulu. Maria menambahkan aspirasi masyarakat tersebut akan terus ia tampung meskipun di luar agenda reses.